Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua prajurit TNI terpukau dengan kecantikan Ayu Ting Ting saat temani Muhammad Fardana latihan pakai baju persid. Ayu Ting Ting diketahui terbang ke Papua untuk temani sang calon suami Muhammad Fardana yang bertugas menjaga wilayah perbatasan di Papua. Ayu Ting Ting temani Muhammad Fardana untuk acara pesta TNI. Kehadiran Ayu Ting Ting membuat semua anggota TNI histeris dengan pesona Ayu Ting Ting dan membuat becak kagum sang calon suami Muhammad Fardana. Terutama saat Ibunda Bilkis tersebut menggunakan baju persid. Pria yang berprofesi sebagai letu infanteri tersebut kali ini mengenalkan Ayu Ting Ting dengan lingkup kehidupan TNI, salah satunya yakni Ibu Persid yang merupakan perkumpulan istri-istri TNI. Otomatis ketika keduanya resmi menikah Ayu Ting Ting akan menjadi bagian dari Ibu Persid. Hal tersebut membuat persatuan istri-istri TNI sebelumnya tidak sabar menantikan kehadiran Ayu Ting Ting menjadi Ibu Persid. Semua anggota TNI histeris manakala calon istri Muhammad Fardana tersebut tampil begitu anggun saat mengenakan baju persid. Dikenal sebagai seorang artis papan atas Ayu Ting Ting merupakan pribadi yang rendah hati dan begitu ramah. Masuknya Ayu Ting Ting ke dalam bagian dari Ibu Persid pun mendapatkan atensi positif dari Tessa Mariska. Tak hanya itu, artis Ayu-Ayu Ting Ting telah dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Pelantun alamat palsu itu mengaku perjalanan asmaranya kali ini ada campur tangan dari kedua orang tuanya, alias dijodohkan. Kabar selanjutnya, usai resmi bertunangan dengan anggota TNI, segala hal tentang Ayu Ting Ting belakangan selalu jadi perbincangan hangat. Terbaru, warganet menyoroti cincin yang dikenakan sang pedangdut dalam konten TikTok pribadinya pada Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Dalam unggahan yang dibagikan, Ayu Ting Ting berlagak centil dengan audio yang sedang viral belakangan ini. Alhamdulillah ya saya cantik. Ups, alhamdulillah ya, gak mau sombong, bunyi lirik dari audio tersebut. Canda, tulis Ayu Ting Ting sebagai caption. Tak bisa dipungkiri jika penampilan ibu satu anak itu dalam video memang cantik. Jadi, Ayu sebenarnya tak bercanda. Selain paras cantik Ayu Ting Ting, warganet salah fokus pada cincin berukuran besar yang dikenakan oleh sang artis. Bukan cincin tunangan, aksesoris tersebut adalah tasbih cincin digital yang digunakan untuk menghitung bacaan zikir. Harganya memang tak begitu mencekik. Dilansir dari berbagai situs e-commerce, harga tasbih cincin digital mulai Rp100.600.000 tergantung kualitas dan merek. Namun bukan soal berapa harganya, warganet mengaku kagum dengan Ayu Ting Ting yang kemungkinan besar tak pernah lupa untuk beribadah. Salfok sama tasbih yang ada di tangan T. Ayu, komentar akun at Uniselfia22. Masya Allah neng Ayu pakai tasbih digital yang aku mau tapi aku belum bisa beli, tambah akun at Dedes. Yang dicatat malaikat doanya bukan yang pakai tasbih bagus mahal. Tapi salut banget sama Ayu Ting Ting, sahut akun at Risak garis bawah pi. Sementara itu, Ayu Ting Ting resmi bertunangan dengan Muhammad Fardana yang merupakan seorang anggota TNI. Belum diumumkan kapan pelantun alamat palsu ini akan melepas status jandanya. Foto SMA Ayu Ting Ting viral, netizen. Gebetan ketua OSISNI. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali viral di media sosial. Kali ini bukan soal hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana, namun karena foto lawasnya semasa SMA. Deretan foto SMA pelantun Geboi Mujaer itu diunggah oleh akun at Queen of Depok di Instagram. Dalam foto tersebut, Ayu yang masih remaja terlihat memiliki pipi cubi dengan kulit putih dan senyum semringah. Foto-foto itu, diambil ibu satu anak tersebut bersama beberapa sahabatnya. Potret lawas Ayu Ting Ting tersebut sukses mencuri perhatian warganet dan memuji kecantikannya yang tak berubah. Teh Ayu mah sudah cantik dari lahir, kata akun ad Cindika. Komentar senada datang dari akun ad Dewiya yang menuliskan, cantik banget kata Ayu. Akun ad Larasati menambahkan, sudah cantik, imut, dan modis dari dulu ternyata. Pujian lain datang dari akun ad Cuita, yang menuliskan, makanya, aku nggak rela kalau ada yang bilang dia dekil, operasi plastik, dan lain-lain. Teh Ayu mah sudah cantik dan putih dari lahir. Melihat kecantikan Ayu Ting Ting sejak remaja, ada netizen yang menduga, tunangan Muhammad Fardana itu menjadi incaran ketua OSIS di sekolahnya. Ini pasti gebetan ketua OSIS nih, ujar akun ad Windy. Akun Instagram ad Fania menambahkan, orang Korea nyasar di Depok nih. Pas jadi pacarnya ketua OSIS nih kayaknya. Asteris. Terima kasih atas dukungan anda. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati